Kabar mengenai penghapusan tenaga honor terus berkembang. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimar Girsang, mengatakan seluruh tenaga honor di Indonesia akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjajian kerja. Junimar menjelaskan pengangkatan ini tidak hanya terhadap 2.300.000 tenaga honor atau non-aparaturnus sipil negara, yang terdiri dari para pendidik, nakes, penyuluh, dan tenaga administrasi saja, sebagaimana tercatat dalam data kemenpaan RP. Melainkan kepada seluruh tenaga honor, baik itu tenaga kebersihan atau office boy, dan juga Satuan Polisi Pamung Praja atau Sarpal PP, serta tenaga honor lainnya. Seluruh tenaga honor akan diangkat menjadi P3K tanpa ada pengecualian, dan pengangkatan atau peralihan tenaga honor menjadi P3K ini harus sudah terrealisasi paling lama 28 November tahun ini, ujar Junimar. Ia menegaskan, tidak ada pengecualian khusus yang menjadi persyaratan dalam pengangkatan tenaga honor menjadi P3K itu, karena pengangkatan itu bersifat otomatis. Oleh karenanya, pasca pengangkatan tenaga honor menjadi P3K ini, para kepala daerah dipastikan sudah tidak dapat lagi melakukan pengangkatan tenaga honor dengan sewenang-wenang. Hal itu menjadi hal penting, mengingat jumlah tenaga honor nasional saat ini 50% bertugas di pemerintah daerah. Pengangkatan ini bersifat otomatis bagi semua honorer, memiliki hak yang sama diangkat menjadi P3K. Namun setelah itu, para kepala daerah sudah tidak dapat lagi melakukan pengangkatan tenaga honor tanpa izin formasi dari Kemen PAN-RB. Di antaranya, pertama, tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK masal kepada seluruh tenaga honor. Kedua, tidak ada tenaga honor yang dikurangi honor yang diterima saat ini. Ketiga, kebijakan diambil juga menghindari adanya pemukakan anggaran. Keempat, menerapkan prinsip keadilan, kompetitif, dan berikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi ISN. Menjadi ISNC, termasuk menjadi P3K tentunya, tantas politisi PDIP perjuangan tersebut. Terima kasih telah menonton!